Kitab Samuel yang pertama, pasal 3 Tuhan memanggil Samuel Sementara itu, Samuel yang masih muda melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu, jarang sekali Tuhan memberi pesan melalui firmannya ataupun melalui penglihatan-penglihatan. Pada suatu malam, Imam Eli yang matanya sudah hampir buta karena lanjut usia, sedang berbaring di tempat tidurnya, dan Samuel sudah tidur di kemah pertemuan di dekat tabut Allah. Tiba-tiba Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, Ya Bapak. Ia segera bangun dan berlari kepada Imam Eli. Bapak memanggil saya, tanyanya. Imam Eli berkata, Aku tidak memanggil engkau. Tidurlah kembali. Samuel pun pergi dan tidur kembali. Lalu Tuhan memanggil lagi, Samuel. Samuel segera bangun lagi dan berlari kepada Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Tanyanya. Imam Eli berkata, Aku tidak memanggil engkau anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan dan belum pernah mendengar suaranya. Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. Samuel segera bangun lagi dan berlari kepada Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Katanya. Maka sadarlah Imam Eli bahwa Tuhan telah memanggil anak itu. Ia berkata kepada Samuel. Pergilah berbaring lagi dan jika ia memanggil lagi, katakan, Ya Tuhan, berbicara lah. Hamba akan mendengarkan. Maka Samuel pergi dan tidur kembali. Lalu datanglah Tuhan dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel. Samuel. Dan Samuel menyahut. Ya Tuhan, berbicara lah. Hamba akan mendengarkan. Tuhan berfirman kepada Samuel. Aku akan melakukan sesuatu yang sangat menggemparkan di Israel. Pada waktu itu, aku akan melakukan segala sesuatu yang telah kukatakan kepada Eli tentang keluarganya. Telah berkali-kali aku memperingatkan dia bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak menegur mereka. Karena itu, aku telah bersumpah bahwa dosa Eli sekeluarga tidak akan pernah dapat dihapuskan oleh kurban sembelihan ataupun oleh kurban sajian untuk selamanya. Samuel berbaring di tempat tidurnya sampai pagi. Lalu bangun dan membuka pintu rumah Tuhan sebagaimana biasa. Ia takut memberitahukan kepada Imam Eli apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi Imam Eli memanggil dia, katanya kepada anak itu. Samuel, anakku, apakah yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu? Katakanlah semuanya kepadaku. Kiranya Allah menghukummu jika engkau menyembunyikan sesuatu terhadap aku. Maka Samuel memberitahukan kepada Imam Eli semua yang telah dikatakan Tuhan kepadanya. Jika demikian kehendak Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang dipandangnya baik. Kata Imam Eli. Samuel bertumbuh makin besar dan Tuhan menyertai dia. Orang-orang mendengarkan nasihatnya dengan saksama. Segenap bangsa Israel, dari Dan sampai Beersheba, tahu bahwa Samuel telah dipilih oleh Tuhan untuk diserahi jabatan sebagai nabi. Sesudah itu, Tuhan mulai berfirman lagi dengan perantaraan Samuel di Silo. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.